Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua tentunya pada kesempatan kali ini di mata kuliah pemrograman game dua dimensi atau istilah dalam bahasa Inggrisnya 2D game programming kita berjumpa lagi ya dan sedang satu semester ke depan kita akan mempelajari bagaimana pembuatan game ya dengan pendekatan programming tentunya memakai Unity bagaimana Anda sudah siap ya tentunya di kuliah sebelumnya di semester sebelumnya anda telah mendapatkan mata kuliah game design and development di situ benar-benar anda mendapatkan materi tentang pemahaman anda tentang proses pembuatan game yang baik konsep dan teori bagaimana membuat game yang disukai mengenal beberapa macam genre game ya nah pada semester kali ini dasar-dasar teori anda akan terpakai lagi tetapi tentu tidak akan kita berlebar di konsep dan desain saja kita masuk ke implementasi yaitu bagaimana membuat game dengan menggunakan Unity Unity adalah game engine ya sehingga di sini kita tidak bisa mengalahkan dari programming atau coding ya karena dalam dunia game itu ya dalam pembuatan memang ada namanya game artist yang lebih menjadi mengedepankan atau memfokuskan pada pembuatan aset 3D nya atau aset 3D gitu ya seperti yang kita pernah bahas di semester sebelumnya masih ingat ingat ya masih ingat ya nah selain itu juga ada bagian yang membuat interaktifitas game nya ya atau game programmer nya ya jadi dua aspek ini akan menjadi satu dalam sebuah produk game ya tentu tidak akan berjalan dengan baik game bila tidak ya dilakukan suatu pemrograman untuk interaktifitasnya apalagi kita ingin memasukkan usur kecerdasan pembuatan pada game tentu tidak cukup dengan seorang game artis saja ya di samping tampilannya Hai dan visualnya yang indah yang bagus yang menarik tentu kita harus membuat script coding dibalik pergerakan game tersebut atau dibalik interaktifitas game tersebut nah oke kita akan langsung ke slide berikutnya ya tak jadi harus mempersiapkan unitnya baik untuk kita apa namanya membuat 2D game programming dengan unity tentu kita harus apa apa mengisol unitnya caranya bagaimana caranya anda bisa melihat situs ini ya di atas saya ini ya anda langsung ke unity3d.com get unity download ya di situ anda bisa melihat juga requirement nya minimum requirement nya ya anda bisa langsung ke muncul seperti ini usahakan anda memilih versi-versi yang LTS long term ya services ya karena sudah ibaratnya sudah apa namanya sudah stabil ya long term support ini yang disarankan anda yang mendownload yang versi LTS version long jangan menggunakan yang beta karena beta mungkin versinya belum stabil sehingga nanti bisa meminimalisir adanya bug-bug yang disebabkan oleh editor itu sendiri ya jadi makanya yang LTS lah ya entah 2018 atau yang terbaru pun jangan tapi jangan yang beta karena mungkin itu belum belum apa namanya belum sempurna ya nah oke jika anda sudah mendownload ya download nya bisa macam-macam anda bisa choose dari unity download atau bisa juga nanti mulai dengan menggunakan download dari unity hub ya bisa juga disini requirement nya segala macam seperti apa nanti coba saya akan langsung ke apa namanya bagaimana sih cara mendownload nya ya seperti itu oke oke ya nanti anda bisa pilih yang student atau personal ya gak usah bayar sebenernya unity oke nanti langsung saja akan saya pandu ya bagaimana mendapatkan atau ini kan unity ya unity ini merupakan aplikasi aplikasi yang sepertinya bisa menggunakan script bahasa sisa ataupun sebenarnya selain bahasa sisa itu bisa juga dengan c++ ya nah ini adalah spesifikasi minimum untuk kita menjalankan unity jadi window 7 ke atas 64 bit ya kayaknya sekarang 32 udah gak zaman lagi ya tadi nah dalam pembuatan game development juga tadi jangan lupa RAM nya minimal 4 3 dan 4 3 itu menurut saya itu hal yang mepet banget ya nah genre-genre yang bisa dibuat oleh unity pada dasar semua game bisa dibuat ya tapi ini kurang lebih adalah genre yang biasa dibuat untuk unity ya baik 3 3d maupun 2d yang kita akan belajar ini disebabkan ini 2d ya jadi mulai dari arcade casual action adventure action adventure strategi platformer simulation role playing ataupun nanti MM OL VG ya ya dan lain-lain sebagainya nah disini jadi kita bisa melihat gitu ya nantinya eh bagaimana sih eh unity ini akan digunakan dalam pengembangan game dengan genre-genre berikut ini ya yang ada disini kurang lebih eh seperti itu ya nah eh tentu sebelumnya kita harus membuat atau install terlebih dahulu ya tadi masih inget nggak jadi RAM 4GB itu minim sekali sebetulnya mungkin lebih enaknya dari yang 8GB lah ya RAM nya nah contoh-contoh arcade mungkin ini mengingatkan kembali pada semester sebelumnya ya contoh-contoh platformers seperti apa ya nanti kita juga akan buat 2d platformer ya seperti itu oke kita langsung kepada setup unity nya jadi eh baik ketika kita sudah mendapat atau mendownload unity ya nah itu 2018 2019 yang jelas kita harus pakai yang app final jangan yang kita lah ya nah disini bagaimana sih prosesnya gitu ya saya akan memberikan gambarannya terlebih dahulu untuk eh apa namanya menginstal ya jadi setelah kita mendapatkan installernya lewat unity hub ataupun situsnya langsung ya maka kita akan membuka eh file instalasinya tersebut itu tentunya ya jadi seperti yang tampil di pertama ini ya ada unity itu jadi pasti akan berhubungan langsung dengan welcome the unity 2018 2019 nah nanti ada versi-versinya yang kalau ada kodenya F berarti itu udah final version ya nah setelah anda mungkin nanti ketik like seperti biasa ya nanti anda akan di apa ditanya ya sama user interface-nya ya biasanya akan gitu eh akan di install di lokasi mana gitu ya seapa ataupun nanti anda akan diminta untuk eh suatu perjanjian ya agreement eh untuk accept agreement-nya ya seperti di sini dikasih tanda apa tanda merah ya tanda merah ya dibawah itu dikasih tanda merah nah tentu anda harus mencentangnya ya harus mencentangnya sehingga nanti anda bisa untuk apa namanya melanjutkan proses instalasinya setelah itu nanti dia akan eh meminta lokasi di installnya dimana nah jadi setelah itu selesai maka nanti anda bisa eh menggunakan atau bisa meng apa memakai unit ini oke mungkin untuk lebih gampangnya saya akan langsung masuk ke panduan tutorialnya ya langsung saksikan aja nah baik ya kalau anda sudah eh membuat atau apa namanya unity kita harus situs unity.com ya jadi kita harus masuk ke sini di .com ya seperti yang ditunjuk ya akan seperti ini ya mungkin sekarang UI nya udah berbeda ya UI nya berbeda ketika saya mengambil video ini ya nah tapi yang jelas ada seperti ini nanti ada 3 lisensi mungkin sekarang ada student nya nih ya ada personal ada pro ada plus ya untuk cukup ya personal atau student nya sekarang juga cukup pakai unity enggak usah seperti itu ada yang pro dan plus itu ada tambah-tambah tapi sebenarnya dalam kelas kita ini cukup untuk di personal ya di sini start ya seperti itu agree mungkin sekarang UI nya agak berbeda nih nah jadi kalau penggunaan yang free student dan personal itu masih bisa beri pakai asal anda tidak mendapatkan atau memperoleh eh uang seratus seribu seribu US ya dalam setahun nah ini seperti ini ya nanti kalau di klik seperti ini nah ya nanti seperti ini ini misalkan akan muncul ya ini karena saya ada di unity hub akan muncul seperti ini ya tinggal di install nah di install di add ya nih ada pilihan misalkan ya pilihan unity ini ya ada eb nah tadi yang seperti yang saya bilang di awal bahwa kalau bisa pakai yang LTS artinya long term service artinya yang sudah stabil nah itu kode app nya itu dibelakangnya ada 219 app itu adanya final kalau yang B itu masih beta jadi jangan dipakai yang beta ya ya jadi kita klik next nah nah bisanya modul buat install apa ya anda harus pakai bisa kan nanti buat untuk ininya ke arah android silahkan dicentang itu android build support nya pembahannya itu ios juga atau anda yang pakai mic nah jangan lupa di situ ya baik setelah anda membuat atau menginstall maksud saya menginstall maka pertama kali tentu anda harus diminta sign in ya dengan unity id nya makanya dengan menggunakan mendownload itu lebih enak karena di samping anda sudah pasti punya akun unity nanti anda ini dimanfaatkan juga untuk misalkan untuk sign in ke ketika anda membuka atau memakai unity pak saya kan gak pakai internet nantinya oke bisa offline nanti ke harddisk anda tapi bisa juga ini pakai cloud nya unity jadi pas suatu saat kita dimana gitu ada komputer atau laptop pakai unity tapi kita bisa pakai akun kita di shipping di cloud nya itu bisa seperti itu nah jadi tentu pertama jika anda melakukan login tampilannya akan seperti ini ya mungkin sekarang ada sedikit pergantian nih ya mungkin yang versi yang baru 2001 mungkin tampilannya enggak seperti ini tapi kurang lebih ada seperti ini jadi tampilannya ini akan seperti seperti ini ya untuk menghintikan project pertama misalnya klik new nah kalau karena kita perkulian ini dua dimensi maka pilih yang 2D tiap versi itu kadang-kadang berbeda memang ya yang 2021 ini saya belum pakai sebentar ya nah dari situ maka anda akan masuk ke ya klik new ya yang merah itu klik new nanti tentu kita harus isi ya apa namanya kalau in the cloud ya itu atau on in the cloud atau on disk jadi on disk kan ke hard disk kita in the cloud seperti yang tadi saya sampaikan di cloud ya dari mulai nama file-nya fs multiple player game fs sample dan itu udah banyak tuh ya beberapa macam kalau udah ada di open berarti tinggal lanjutkan tapi kalau new kita harus ketik ketik terlebih dahulu nah setelah itu misalkan disitu ada project name-nya project pertama gitu ya misalkan kayak gini di sebelah sini contohnya kemudian lokasinya dimana kalau ini on disk artinya tidak tidak online maka bisa kita masukkan misalkan di drive-e atau di apalah project game anda folder anda sendiri ya kemudian template-nya ya bisa pakai 2D atau pasti pakai 3D sebenarnya tapi karena perkulian ini 2D game programming maka anda pilih template atau option untuk yang 2D ya yang 2D nomor 3 di atas sana kurang lebih seperti itu ya nah mungkin apa namanya lang kita coba langsung ke gimana tutorialnya atau gimana penjelasan di videonya ya langsung aja kita menyaksikan nah jadi kalau kita lihat ya yang di sebelah sini yang nomor 123 gitu jadi project name itu adalah isian atau pom dengan nama project project atau game yang kita yang kita ingin berikan gitu ya jadi contoh disini misalkan project pertama ya kan disitu kemudian ada location ya location dimana location adalah opsi dimana anda bisa memilih dimana project anda nanti ditempatkan ini kalau tidak cloud ya kemudian adalah team plan template dimana opsi memilih di awal game yang akan anda buat mau 2D atau 3D perbedaan keduanya ini keduanya misalnya 2D dan 3D ini sebenarnya hanya terletak pada settingan kamera saja dan default lightingnya aja yang mana pada kameranya sendiri settingan adalah perbedaan 3D dan yang 2D itu ortografik mungkin disamping hal-hal lainnya yang secara visual kalau secara visual itu tapi hal-hal lain misalnya rigidbody nanti ada rigidbody 2D ya memang ada perbedaannya sih nah nanti jika sudah maka nanti anda tinggal nanti langsung menekan tombol create project saja misalkan untuk organization anda bisa ngetik ya kelas anda atau pnj ya sample unit analytics bisa di apaikan dululah ya jadi nanti saat editor ini terbuka maka nanti akan tampilannya akan mungkin saya akan jelaskan di slide atau video selanjutnya apa slide selanjutnya ya baik itu saja mungkin ya nah jadi nanti saya cepetin jadinya sudah tadi ya nah jadi akan klik new ini seperti ini muncul ya seperti yang tadi kita bahas kita pakai 2D dulu ya nanti kuliah serempat ini akan menggunakan 2D nah misalkan kita mau bikin tool di shooter gitu ya semacam itu tembak tembakan pesawat atau apalah ya kita kita ketik dulu ininya project nama projectnya karena nanti akan memudahkan dalam manajemen file dan folder ya disini seperti ini nah akan muncul ini create ya kita akan melihat nah akan muncul seperti ini ya tampilannya 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 ini ini berbagai macam ada hierarki ada sampel sampel yang pasin jadi disitu ada objek-objek AP aja nah disitu ada aset-aset yang ada di project kita nanti apa disitu ya nah bisa aja nanti dari project ditarik ke situ nanti hirarkinya ini saya untuk pengenalan aja dulu ya gambarannya nanti sambil berjalannya perkuliahan nanti bisa di dan satu persatu ya nah biasanya kita harus setting project nih kalau di Unity itu seperti ini ini mau mau kemana nih bikin apa ya nah seperti ini misalkan ini bisa pakai PEG pakai apa gitu terserah ya ini misalnya prioritas itu biasanya ini kalau yang langsung ke web sih nggak terlalu banyak maksudnya desktop ya nggak terlalu banyak setting tapi kalau anda mau jadikan ini sebagai platform Android gitu ya bisa nah ini harus memang benar-benar di setting gitu ya nah ini kalau anda ke mic tapi kalau nggak butuh ke mic soal ya nggak usahlah ya nah seperti ini nah ini bisa juga Android mau kemana platform nanti outputnya jadi book sebelum mana bikin jadi di awalnya sudah Anda tentukan ya jadi bukan terakhir-terakhir baru di dibikin untuk dibikin abut ke Android outputnya itu susah nggak bisa ya jadi awalnya sudah ditentukan karena nanti resolusi akan berbeda tentunya antara yang desktop dengan apa namanya mobile nah ini tadi udah selesai saya kirik ini 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 yang ini 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 nah itu anda bisa juga apa namanya menggantinya ya merubahnya ya jadi anda pertama kali mulai mungkin sangat disarankan untuk merubah tampilan jadi seperti pada gambar di sebelahnya itu ya sebelahnya itu bisa lebih mudah ya disitu anda bisa merubah misalkan menjadi apa memilih 2x3 atau 2x3 cara merubah tampilan layout memilih tombol yang di sebelah kanan itu nanti ada di depaulnya itu ada yang merah itu seperti itu bisa pilih 2x3 nah selanjutnya mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi apa penjelasan daripada gambar atau tampilan-tampilan atau mengenai user interface di slide selanjutnya akan lebih detail apa itu scene window atau apa itu hirarki window dan segala macam akan kita jelaskan di slide berikutnya oke siap oke siap nah ya baik saya akan jelaskan secara apa itu di user interface unity yang sebelah ini saya bagi-bagi jadi perkotak-perkotak ada tulisannya disitu dimana disitu ada yang namanya toolbar yang paling atas toolbar seperti biasa ya anda mungkin tahu ya merupakan tempat dimana beralih tombol-tombol untuk mengontrol obyek pada scene ya misalkan untuk melihat preview mode layout dan lain-lain nah selanjutnya adalah scene window scene window itu yang ada tampilan kameranya ya biasanya seperti itu itu merupakan biasanya digunakan untuk memindahkan obyek ya move merotasi mengedit scaling dan melihat seluruh obyek yang ada dalam game tersebut ya atau kita lebih sering disebut sebagai developer view gitu ya dimana window ini adalah tampilan yang hanya dapat dilihat oleh developer atau anda sendiri yang pembuat game ya tentunya nanti kalau memakai unity ini nah kemudian ada yang namanya game windows ya game windows yang di bawahnya itu game windows ya disitu merupakan digunakan sebagai salah satu atau sebagai acuan untuk tampilan game ya game yang nantinya seperti apa gitu ya dalam kata lain game windows adalah tampilan yang dilihat oleh user atau si player tadi kalau tadi di scene window itu si developer bisa nah ini kalau di game window itu nanti tampilan akan dilihat oleh si user atau player yang akan memainkan game anda nantinya ya sehingga tampilan atau pada game window ini ya akan sama dengan tampilan ketika game sudah anda mainkan jadi misalkan di desktop atau di mobile ya gitu selanjutnya ada yang namanya hierarki windows ya hierarki windows nah ini hierarki windows itu buat apa nah ini biasanya digunakan untuk melihat list ya seluruh game obyek yang ada dalam sebuah scene kamera semua aset disitu nanti muncul ya biasanya game obyek ada dalam scene satu scene itu itu akan muncul disitu di hierarki windows selanjutnya ada yang namanya project window biasanya kalau saya sih kalau view nya sebelah kiri ini kan ada di tengah ya kalau yang nanti udah disetting lagi diset biasanya saya lebih suka di sebelah kiri project window karena biasanya untuk awal ya tapi disini ada di tengah ya gak apa-apa nah project window disini merupakan dimana merupakan window ya yang terdapat seluruh aset-aset yang akan kita gunakan dalam game jadi semua aset itu akan nanti akan ada di project window ini ya jadi anda dapat menambahkan aset baik itu berupa image 3D model script ya script buat codingan gitu ya so on dan lain-lain nah selanjutnya yang satu lagi ya ada inspector window yang di sebelah sana nah ini fungsinya digunakan untuk mengedit value properties yang ada dalam sebuah game objek misalkan visi gravitasi ya misalnya nilainya parameternya dirubah nah itu ada di inspector window nah jadi tampilan-tampilan ini sebenarnya gak mesti di kiri di kanan nah seperti yang saya bilang ya project window itu kalau saya lebih suka yang ada di sebelah kiri nanti ada by default gitu ya kalau mau ini bisa rubah lagi 2x3 atau 4 split atau bisa jadi bisa di by default ya atau sebenarnya ya kalau itu bisa sendiri dengan sendiri ya anda merubah merubah defaultnya itu ya merubah default ya atau meng-customisnya dengan gaya anda bisa bisa seperti itu layoutnya jadi saya sukanya yang ini sebelah kanan jadi jadi kalau makanya kalau unity versinya berubah kadang-kadang oh tampilnya yang lain sebenarnya bisa bisa kita balikan lagi ke yang biasa kita pakai gitu layoutnya kayak tadi saya sesuai dengan apa namanya kebiasaan saya gitu ya jadi seperti itu jika anda memiliki setup yang sesuai dengan anda ya anda bisa setting jadi nanti tidak usah terlalu bingung ya kurang lebih seperti itu nanti mungkin saya akan lihatkan ya sedikit apa panduannya untuk merubah-rubahnya oke ya jadi anda dapat memindahkan game window dengan cara men-drag ya atau bisa geser seperti lihat panduan ini jadi bisa juga menambahkan window baru ya animation animation macem-macem lah ya jadi customisasi layout ini bisa sesuai keinginan anda lah ya ya baik tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi terutama tentang penggunaan atau peninstalasian dan user interface ya nanti mungkin tidak langsung akan paham begitu langsung ya tapi dengan seiringnya waktu nanti anda praktek anda apa namanya membuat game tentunya anda akan terbiasa jadi gambaran singkat sehingga anda punya bayangan lah ya apa scene window apa game windows itu apa windows ya kurang lebih seperti itu dan kita minggu depan kita akan coba masuk ke programming dulu ya basic-basic programming ya karena itu nanti saya harapkan di minggu selanjutnya sudah terinstall unity di laptop anda ya kira-kira seperti itu ya kita akan jumpa lagi di minggu depan ingat di materi ini mungkin anda harus pahami dan tugasnya yaitu menginstal unity ya dan coba dijawab deh quiz-quiznya ya sehingga pemahaman anda hari ini lebih komprehensif ya akhir kata wabilliatubik walidya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di materi selanjutnya awal ya ya wabarakatuh ya ya Terima kasih telah menonton!